selamat menikmati sayang sekali tidak terarah di posisi sekarang Syahrian akan memberi perbola cukup berbahaya dan oh masih ada awan seto disana dan ya di sini Andik masih kita lihat Andik umpan yang cukup bagus dan sayang sekali ya Herma Jeman di kotak penalti tinggi sekali bolanya dipukul saja tadi ke udara dan sedikit chaos kita lihat dua pemain yang memiliki tinggi tubuh yang berbayar terbahar kita lihat goal terjadi disini dan wow luar biasa kita lihat sebuah hal yang sangat luar biasa terutama bagi Jumpe sekarang dimana dengan kiprahnya dia dan berhasil mencetak goal bagi Kubu Bayangkara dalam hal yang tidak terduga sama sekali masih Greg sekarang kembali lagi berdua dengan Ibutu Gede Juniantara tadi selalu dikuali oleh Marco dan cukup berbahaya ke sekarang oh tenangan langsung diakon dan masuk kita lihat goal yang dicetak tentunya dengan cukup mudah tadi oleh Haris Tuharria dan membangkitkan semangat para pemain dari Madura yang sudah supporternya setelah tertinggal 0-1 tadi melalui Amma Jumrianto ya bagaimana kita lihat Haris kali ini tidak membuang peluang tidak membuang Muhammad Ridho untuk mengantisipasinya kembali lagi oh sekarang ditangkap tangkap tadi kembali lagi kita lihat pergerakan oh sayang sekali saya takutkan oh berbahaya kali ini dan berhasil ditepis tadi tidak mau mengambil resi tidak bergerak banyak ala media ya tangkap dengan sangat baik kan memang untuk salah itu untuk melindungi para pemain oh langsung saja ditepis tadi oleh Awan Seto di turnamen seperti pramusim seperti ini cedera dan kemudian tidak dikontrak oh next ball tidak Dayan tadi memberikan umpan ke sebelah kanan wow sudah mendapatkan satu kartu kuning tadi sudah dilakukan tidak terlalu tinggi dan berhasil dibuat kita lihat Herman masih Herman umpan ke tengah tidak ada kawan yang dekat di sana Andik crossing oh bagus sekali berbahaya kali ini berhasil ditepis oleh Awan Seto Sadil Ramdhani masuk betul ini yang ditunggu-tunggu ya Sadil masuk Sadil Ramdhani ya sebuah umpan yang sangat bagus sekali tidak outside sekarang ah sayang sekali apa yang itu oh pelanggaran penalty tidak kita lihat bukan ya bukan karena memang tampaknya Beto tadi yang membentur ya betul sesuruh Albert tendangan bebas dilakukan oleh Greg sekarang berbahaya kali ini oh berhasil sangat baik dan sekarang kembali lagi Andik masuk dua kali dan terjatuh bukan sebuah pelanggaran Andik tadi meminta penjelasan dari Wasit di sana tapi serangan kembali dilakukan oleh dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Madura masih Herman kendangan langsung dan oh terkena tiang kawang kita lihat pemirsa jika dibiarkan sangat berbahaya pemain ini pemain yang memang sangat dia menunjukkan kualitasnya Renan kenapa ditarik saya pikir juga bagian dari rotasi sebenarnya karena Renan sudah bekerja boleh terburu-buru waktu masih sangat panjang untuk bisa mengambil peluang dan sebuah tendangan kali ini di depan ditarik bajunya tadi Dendy pendek saja sekarang kita lihat oh sayang sekali terlalu lama Greg dalam untuk mencoba untuk mendeliver kepada rekannya David Lally rumpan ke tengah terbuka peluang oh sayang sekali tadi kontrol bola yang